Intro Beri kemuliaan yang meriah bagi raja Segala raja, silahkan duduk kembali susra Tuhan kita, Tuhan yang ajaib Katakan amin Semakin hari biar kita semakin jatuh cinta Dan tadi saya mendengar kalimat Jangan sampai Tuhan menyesal Sudah memberkati kita Tapi biar dia semakin bersuka kita Setelah dia memberkati kita Sehingga kita semakin akan diberkati Katakan amin susraku Itu sebabnya susra Hadir bersama kita Ada tim daripada Mahanaim Bekasi Indonesia Dan saya mengundang untuk Ibu Unike Ibu Nike Boleh maju dan boleh sharing Buat susra Saya percaya Kota Philadelphia Akan dilawat Tuhan Dengan lebih dahsyat Siapa mengasihi Philadelphia Sapa cinta kota ini Dan ingat suraku Kesejahteraan kota ini Juga adalah kesejahteraan kita Kemakmuran kota ini Adalah kemakmuran kita Sapa mau hidup sejahtera dan makmur Lambekan tangan Sapa kita bersama-sama Saya mau memberkati kota ini Ada tempat yang merindu kemuliaan nama Yesus Tuhan Puji Tuhan Haleluya Selamat siang semuanya Terima kasih buat kesempatannya Pak Lukas Dan terima kasih buat saudara-saudara semua disini Saya tadi malam baru datang dari Guatemala Dan Tuhan lakukan yang sangat dahsyat Tuhan lakukan banyak keajaiban disana Kita lihat begitu banyak pintu dibukakan Kami sebelum pergi ke Guatemala Jadi saya hari Senin yang lalu Selasa yang lalu Pergi ke Guatemala bersama dengan Empat orang yang lain Jadi kami tim berlima Ke Guatemala Oh ya perkenalkan dulu Nama saya Nike dari Mahanaim Kami pergi berlima ke Guatemala Dan empat orang lagi masih ada disana Dan sebelum kami pergi Kami mencoba untuk email Kontak dengan beberapa gereja Dan akhirnya ada satu gereja baptis disana Yang akhirnya bersedia menerima kami Untuk tinggal di pastoralnya Jadi kami disana tinggal di pastoralnya Dan sebelumnya pada saat kami mulai email itu Dia sepertinya gini Kita mau doa keliling Yang ketikal kemana itu Dia sepertinya menolak Kamu gak akan bisa pergi ke sana Karena kamu begitu datang ke Guatemala Kamu kan dari Indonesia Pasti kalian akan jet lag Dia bilang gitu Pokoknya dia dengan berbagai alasan Tapi saya lihat Waktu kita datang Dan kita mulai ceritakan Tentang kegerakan di Indonesia Kami mulai ceritakan Tentang keajaiban-keajaiban Yang Tuhan buat Kegerakan yang Tuhan kerjakan Di tengah-tengah kita Saya percaya disini juga Sudah mengalami kegerakan Tuhan yang Diasat Tiba-tiba pendetanya itu Dia gak bisa berbahasa Inggris Dia berbahasa Spanyol Tiba-tiba dia begitu menyaut Apinya itu begitu menyala Dengan kuat gitu Sampai akhirnya dia mempersilahkan kami Buat memimpin prayer meeting Di gerejanya dia Terus kemudian hari ini juga Hari Minggu Teman-teman yang disana Diberi kesempatan Untuk kotbah dan puter klip Mengenai kegerakan di Indonesia Dan saya lihat Ini bukan hanya untuk orang-orang Indonesia Orang-orang dari berbagai bangsa Mulai menangkap api ini Mulai menangkap api kegerakan Yang luar biasa Akhirnya kemarin sebelum Saya pergi kesini Kita pagi-pagi datang dulu Ke pendetanya ini Ke pastornya Terus kemudian Dia bilang gini Hari ini saya mau ikut Doa keliling sama kalian Jadi kemarin itu Pastornya udah lumayan tua Dia ikut doa keliling kita Ke jalan-jalan Ikut matok Ikut deklarasi Dan dia ikut gelangin orang-orang Di pinggir-pinggir jalan Jadi saya lihat Benar-benar ini ada Sebuah gelombang kegerakan Yang ajaib Yang dah siap Yang sedang Tuhan kerjakan Apakah klipnya udah siap? Belum? Oke Setelah itu Kami berkata Di Guatemala Kami mau adakan Arak-arakan di jalan Nah pada waktu Kami berkata Kami mau arak-arakan di jalan Dia bilang Wah gimana ya Orang-orang di sini Pemalu semua katanya Gak ada tuh Arak-arakan di jalan Dan dari jaman ke jaman Orang gak ada yang bikin parade Kan kalau di Brazil itu kan Udah biasa ya Parade Arak-arakan di jalan itu sering Tapi disana gak pernah Orangnya malu-malu Akhirnya Mereka semua Untuk arak-arakan Ceritanya gak ada yang mau ikut Tapi kita berlima Sepakat Kita mau adakan Arak-arakan Apapun jadinya Kita tetap mau Arak-arakan Karena arak-arakan adalah Tindakan profetik Untuk menduduki Suatu kota Memberkati Suatu kota Bagi Tuhan Akhirnya sore hari Kami di drop Di satu tempat Katanya Udah kalau kamu mau Mars for Jesus Silahkan aja Mars for Jesus sendiri Kata pendeta Akhirnya kita ke situ Itu satu lapangan Alun-alun gitu Banyak orang Kita mulai ajakin Orang-orang Saya udah bikin hati Warna-warni Warna pelangi Tujuh warna Terus kemudian Saya bagiin Ayo ikut Jalan sama saya Berdoa buat Guatemala Pray Let us pray For Guatemala Pokoknya gitu Kuncinya cuma satu Omong gitu Itu kita lihat ya Waktu kita cuma bilang Ya Tuhan Kami sepakat itu Gak ada izin Gak ada ABC Gak ada apapun Itu orang-orang Ikut jalan Sama-sama kami Bilang Pray for Guatemala God bless Guatemala Pokoknya kita declare Orang-orang itu Ikut declare Bersama dengan kami Saya lihat Begitu banyak aja Fotonya gak sempat Ditayangkan Mungkin nanti sore Banyak orang Jadi yang lagi jalan Ikut bersama dengan kami Terakhir kita Buat tarian Tentang Keselamatan Buat negara itu Jadi kita punya lagu Save the nations Kita nari Pakai hati itu orang-orang Itu orang-orang banyak banget Yang ikut dan nari Bersama dengan kami Saya percaya ini saatnya Kita bersama dengan Tuhan Sepakat dengan Tuhan Yesus Akan melakukan perkara-perkara Yang besar Yang orang bilang mustahil Itu tidak ada yang mustahil Dan kemarin kita juga Pergi ke militernya Guatemala Jadi ibu in Ibu in Pemimpin kami Di Mahanaim bilang sama saya Kamu ke militernya Guatemala Terus kemudian kamu berdiri Di atasnya tentara Bawa mahkota Lambang Bahwa militer Tentara di seluruh Guatemala Dikendalikan oleh Tuhan sendiri Dikendalikan oleh mahkota Tuhan Akhirnya kita udah kesana Saya bingung Bagaimana caranya minta Naik ke atasnya tentara Tapi dengan ajaib ya tentara Saya bilang gini Saya mau ambil foto Tapi saya mau berdiri di atas Bapak boleh gak Dia bilang Saya mau berdiri di sini Mau angkat mahkota Terus dia bilang Oh itu gampang Katanya kamu naik aja ke sini Kita kalau mau jadi tentara Kita harus bisa Satu laki berdiri di sini Sama satu lagi di atasnya Jadi mereka itu udah biasa Angkat dua orang di atasnya Kalau gak angkat dua orang Katanya gak lulus Buat jadi tentara Jadi sesuatu yang kita pikir mustahil Sebenernya Tuhan udah menyiapkan Segala sesuatunya Bagi kita Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Udah siap? Udah Roy? Oke Kita lihat klip bagaimana Kegerakan yang Tuhan kerjakan Di tengah-tengah kita Bukan di saat yang enak Bukan di saat yang baik Tapi di saat-saat Dimana Kemustahilan itu datang Lembah-lembah terdalam itu datang Maka itulah saatnya Kita menuai sesuatu yang sangat dasyat Ini waktu bencana di Meraki udah cukup lama ya Kita datang kesana Untuk buat pendamaian Untuk keliling dan buat pendamaian Ajak berdoa Dan trauma ini Buat jiwa-jiwa di sana Jadi memasak Dapur umum masak untuk Korban-korban Meraki Dan kita lihat pada saat Bencana itu datang Kalau kita punya pasukan yang siap Maka kita bisa menuai Begitu banyak jiwa Kita lihat begitu banyak jiwa Dituai dan di jamah Tuhan Walaupun di saat-saat yang Sepertinya Tidak enak Disini kita pelukin Begitu banyak orang Dan mereka bertemu Dengan Tuhan sendiri Masa semua kekenapan Sedang dikenapi Kami melihat dari hari ini Membuat YOL sedang dikenapi Dikatakan bahwa anak-anak akan mendapat Empi dan bujijan Kami melihat anak-anak Di usia yang sangat muda Sedang mengalami pelapatan Tuhan yang luar biasa Mereka mendapatkan Sebuah karunia demi karunia Karunia untuk menyembuhkan Karunia untuk memberikan Pemertian-pemertian Kami melihat remaja Dan generasi yang baru Sedih dipangkitkan Kami melihat mereka Mengubah hidup mereka Dari semua kegiatan-kegiatan Yang sangat negatif Menjadi kegiatan-kegiatan Yang menaklukan dunia Kami melihat bangkitnya Sebuah pasukan Akhir zaman Yang tidak terhentikan Pasukan yang bersenjatakan Kasih Pasukan yang bersenjatakan Kontoritas Dan wibah Walaupun dari Tuhan Kami melihat Kota-kota mulai diubahkan Kota-kota yang Kami melihat Aku dengan kegeresanan Hari ini Kami melihat Panen di mana-mana Mulai dari Kuah-kuahan Jago Pertanian Dalam soal Rempah-rempah Kentar Cabai Semua Sedang Tuhan Bangkitkan Kami melihat Kemiskinan diubah Menjadi kelimpahan Inilah Masa kejayaan Inilah Masa kemasa Kami melihat Mobil kita Membawa Dampak yang luar biasa Anak-anak berlari Menangis Dan melihat Bagaimana hidup mereka Sedang dijamah Dibawa Menjadi hidup yang berkualitas Hari-hari ini Tuhan bawa kami Hampir ke seluruh penjara Di Indonesia Ke seluruh sekolah Tuhan bawa kami Untuk menjarah Di bagian pertanian Dan perkebunan Tuhan bawa kami Untuk membawa Sebuah revival Di setiap tempat Di pelosok Di gunung Di desa Dan benar-benar Tuhan sedang Melawat Indonesia Kami melihat 12 minggu kembang Pintu lawatan Pintu kelimpahan Pintu kemuliaan Pintu surajita Pintu kejayaan Semua Sedang dikakkan Menjadi bagian Sudara sekalian Untuk ikut Anda bagian Jangan biarkan Kita hanya menjadi Penuh Jangan biarkan Kekarangan Ini dihentikan Hanya karena Kekurangan dana Tenaga Atau Kekurangan penuh Alkitab berkata Mari menjadi Pekerjaan Di akhir jaman Mari menjadi penuh Mari menjadi Pasukan Tuhan Yang kuat Mari menyelesaikan Semua rencana Tuhan Rajaannya datang Atas Indonesia Alkitab berkata Yolah 2 mulai ayat kedua, saya bacakan, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar, tanah di depannya seperti taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurung tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Ayat 4, rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari, seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Jadi kitab YOL ini menyatakan bahwa dibangkitkan sebuah generasi yang dikatakan generasi YOL, yang senjatanya adalah kasih. Di sini kasih atau cinta ini digambarkan dengan api, dikatakan di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Ayat 3, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Jadi ada sebuah generasi yang dikatakan generasi YOL dan juga disebut unstoppable, generasi yang tidak terhentikan oleh apapun. Kenapa di Indonesia kegerakan demi kegerakan tidak berhenti sampai hari ini, sudah sekian tahun dan terus mengalir bahkan gelombangnya makin besar dan makin besar. Saya percaya karena Bapak Ibu semua orang Indonesia kita punya jatah yang sama, kita punya jatah yang sama, kita punya warisan yang sama untuk membawa sebuah gelombang lawatan, sebuah api lawatan yang besar sampai ke seluruh dunia. Mulai dari tempat kita berada, baik di pekerjaan, di gereja, di keluarga, dimanapun, kita akan jadi pembawa apinya Tuhan yang ini. Jadi disini dikatakan generasi YOL adalah generasi yang nyalanya seperti api yang tidak terhentikan. Ada orang yang bilang gini, kan yang nyalanya api tidak terhentikan itu neraka katanya gitu. Enggak ya, kita harus kita baca Alkitab supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Dikatakan di Kidung Agung cinta itu kuat seperti maut, nyalanya seperti nyala api yang tidak terhentikan. Itu senjata kita, pada saat kita pergi ke bangsa-bangsa, pada saat kita nanti arah-arehkan, pada saat kita melayani kemanapun, kita tahu kita punya senjata. Satu senjata dari generasi YOL atau generasi Unstoppable yaitu senjata api cinta yang tidak terpadamkan, yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Maka itu akan bisa menembus bahkan ke daerah-daerah yang tidak tertembus oleh apapun. Di sini Alkitab berkata, rupanya seperti kuda, seperti kuda balapan mereka berlari, seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Jadi siang hari ini Tuhan merindukan ada sebuah satu generasi yang dibangkitkan yaitu generasi YOL, generasi yang senjatanya adalah api cinta yang berperang, dia katakan menghabisi setiap jerami. Jerami itu kan tidak berbuah, sesuatu yang tidak berbuah itu dihabisi semuanya. Artinya apa semua kekuasaan iblis, semua daerah pijakan-pijakan iblis itu dihabisi. Untuk apa kita menghabisi iblis? Untuk apa kita berperang? Kita berperang untuk menyiapkan jalan buat Tuhan. Jadi kalau seorang raja mau datang, ya kan karpen merah digelar, itu pasti apa semua musuh-musuhnya disingkirkan, ya kan. Nggak mungkin udah ada karpen merah masih ada musuh, atau masih ada sampah, atau masih ada kotoran, itu semuanya dibersihkan. Kita itu sebuah generasi yang dikatakan menyiapkan jalan untuk Tuhan. Maka kita akan membersihkan semua jalan di Philadelphia ini bagi Tuhan. Kita katakan tidak ada lagi pijakan musuh, istilahnya nggak ada lagi tempat buat musuh di Philadelphia. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan dia yang bertakta atas kita, keluarga kita, gereja, dan atas seluruh Philadelphia. Itu yang mau kita belajar pada siang hari ini. Saya rindu kita punya satu senjata, yaitu senjata api cinta yang tidak tertembuskan oleh apapun. Kenapa itu disebut generasi unstoppable? Saya cuma mau ajak kita semuanya, apapun keadaan kita, pada siang hari ini kita mau jadi unstoppable. Kita tidak akan berhenti untuk terus mengampuni, kita tidak akan berhenti untuk terus berdoa, kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik. Kita tidak akan pernah berhenti untuk melayani, kita tidak akan terhentikan oleh apapun. Mungkin masalah boleh datang, mungkin halangan boleh datang, mungkin keadaan sepertinya tidak mendukung. Tapi saya mau berkata, mari kita jadi generasi unstoppable yang tidak terhentikan oleh apapun. Yang tidak bisa dihentikan oleh sakit hati, tidak bisa dihentikan oleh kekecewaan, tidak bisa dihentikan oleh apapun yang iblis coba buat di dalam hidup kita. Karena itu saya rindu mulai hari ini kita terima api cintanya Tuhan. Biarkan hidup kita adalah hidup yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, yang punya keintiman dengan Tuhan. Sehingga api cinta itu jadi senjata untuk kita jadi generasi Yoel yang tidak terhentikan. Saya percaya ini saatnya apapun keadaan Amerika, tadi Pak Lukas bilang soal Obamacare dan yang lain-lain. Kita adalah generasi yang tidak terhentikan, kita akan terus terobos sampai cuma rencana Tuhan yang jadi. Dan kita batalkan semua rencana iblis atas Amerika, atas Philadelphia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mau agar kita terus menyala-nyala dalam api cinta kita kepada Tuhan. Sudah kenapa? Karena Anda harus tahu bahwa iblis itu seperti ular. Dan kalau Anda mengerti ular itu paling takut dengan apa? Dengan api. Kata bersama saya, ular paling takut dengan api. Dua tiga, ular paling takut dengan api. Nah, sudah-sudah ada satu peringatan buat setiap kita, agar setiap kita, siapapun saudara. Hari ini kita harus belajar dari sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajar buat kita. Mari kita lihat dalam Matthew 25, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga belas. Matthew 25, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga belas. Perumpamaan Yesus tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang kedua, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu, mempelai laki-laki lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ayat yang ke-6, perhatikan. Waktu tengah malam, pada waktu yang tidak diduga-duga, terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, mempelai datang. Songsonglah dia, sambutlah dia. Ayat yang ke-7, suratku. Gadis-gadis itu pun, sepuluh gadis itu, bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, dan beli di situ. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka, lima gadis yang bodoh, sedang pergi untuk membelinya, membeli minyak. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia, yaitu lima gadis yang bijaksana, yang api, yang di pelitanya tetap menyala berkobar-kobar. Siap sedia masuk bersama-sama dengan dia, dengan mempelai laki-laki ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, lima gadis yang bodoh. Dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, tetapi ia, mempelai pria itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat yang ke-13, mari baca sama-sama. Dua, tiga. Karena itu, apa? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebenarnya sih Tuhan, Tuhan mau agar api cinta kita terus berkobar-kobar kepada Tuhan yang setuju. Katakan haleluya. Sebenarnya, perumpamaan tentang lima gadis bijak dan lima gadis bodoh ini, merupakan sebuah peringatan bagi setiap kita, agar api cinta kita kepada Tuhan dan sesama tidak pernah boleh padam. Saya mau tanya buat setiap surat sekalian, siapa yang percaya bahwa Yesus sudah datang pertama kali 2000 tahun yang lalu ke bumi ini, lambekan tahun suratku. Kata bersama saya, saya percaya Yesus sudah datang. Dua, tiga. Nah, bulan depan kita akan peringati tentang kelahirannya, pas Natal, suratku. Tetapi saya mau tanya lagi, siapa percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit dari atas kayu salib, dari kematian. Siapa yang percaya? Angkat tangan suratku. Kata bersama saya, Yesus sudah mati dan bangkit buat saya. Dua, tiga. Siapa yang percaya bahwa Yesus sudah naik kembali ke surga? Lambekan tangan suratku. Kata bersama saya, saya percaya Yesus sudah kembali ke surga. Dua, tiga. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali kedua kalinya ke bumi ini? Siapa percaya? Kata bersama-sama saya percaya. Dua, tiga. Yesus akan segera datang kembali. Eh, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Surah kasih Tuhan. Mari sebuah peringatan buat kita. Nah, ketika api cinta kita berkobar-kobar, iblis si ular itu akan takut. Tetapi ketika kita mulai padam, ketika kita mulai beku, Surah, hati-hati. Di saat itulah, iblis akan menyerang kehidupan orang yang sedang padam. Surah sekalian dari perumpamaan tentang lima gadis yang bijak dan lima gadis yang bodoh. Ada beberapa pelajaran berharga yang kita bisa pelajari. Maka kita lihat lagi surahku di mati 25 ini. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Perhatikan lagi ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Waktu tengah malam, pada waktu yang tidak terduga, terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, mempelai datang. Songsonglah dia. Ayat 7 perhatikan. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Ini menarik sekali. Kalau orang para wanita biasa tidur, yang dibereskan pertama adalah apa? Make up-nya. Apakah wajahnya sudah oke? Tapi Yesus mengatakan, yang perlu dibereskan adalah apa? Pelita mereka. Perhatikan surah ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit daripada minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Dalam sebuah terjemahan lain berkata, pelita kami sudah nyaris padam. Dan Anda tahu, disinilah letak persoalannya. Mari kita belajar, susra. Lima gadis yang bodoh ini, ternyata berbeda dengan lima gadis yang bijak. Lima gadis yang bijak, waktu membereskan pelitanya, api pelitanya tetap menyala-nyala. Sementara lima gadis yang bodoh, ketika mereka membereskan pelita mereka, ternyata api mereka nyaris padam. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, jangan izinkan apapun juga memadamkan api cinta saudara kepada Tuhan. Taukah, susra, ternyata gara-gara lima gadis bodoh ini padam apinya. Sebuah konsekuensi yang sangat-sangat mengerikan, yang harus ditanggung oleh lima gadis ini. Apa yang terjadi? Anda tahu tadi sudah baca, ketika pintu terbuka dan semua gadis yang pelitanya menyala masuk ke dalam pesta bersama dengan mempelai laki-laki dan semua orang yang siap sedia. Sementara, susra, lima gadis yang bodoh ini, yang apinya mulai padam, konsekuensinya akan tertinggal. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa saudara sekalian, jangan sampai tertinggal. Saya pernah melihat sebuah film rapture, pengangkatan. Dan Anda tahu saudara-saudara, orang yang tertinggal, waktu Yesus datang kembali ke dua kalinya, yang siap langsung hilang, tinggal pakaian dan sebagainya. Tapi yang tertinggal, nangis merang-raung dan sudah tidak ada kesempatan lagi. Saudara-saudara sekalian, sebab akhirnya apa? Antikris berkuasa dan antikris mulai, yaitu sudah mengakukan penganiayaan. Saudara-saudara, mungkin sudah berkata, ya kedatangan Yesus kedua kali sudah sering dikotbakan. Masih lama kok, yang penting sekarang saya nikmati dunia. Yang penting saya mengejar impian saya di Amerika. Saya mau katakan sama saudara sekalian, kalau kita belajar membuka mata rohani kita, hari-hari ini kedatangan Yesus kedua sudah semakin singkat. Saudara, perhatikan. Saudara, mari kita berdoa, supaya akhirnya Obamacare ini, saudara-saudara, kalau bisa dibatalkan atau minimal ditunda. Kenapa? Karena begini, saudara-saudara. Yang lalu di Indonesia sempat heboh, katanya tanggal sekian, tahun ini akan dilangsungkan, semua orang di Amerika akan dipaksa. Belum, saudara. Tapi Anda tahu, ini sedang mulai terjadi. Anda tahu bahwa di kitab wahyu, di nanti pada masa pemerintahan antikris, maka akan ada tanda 666 di dahi atau di lengan kanan mereka, di tangan kanan. Dan saudara sekalian, ternyata sekarang ini sudah ditemukan CIP atau RFID. Di mana saudara hanya perlu operasi bedah singkat saja. Dan akhirnya, orang akhirnya dari satelit akan bisa diketahui di manakah dia berada. Dan sebetulnya itu, saudara ku, sudah cukup lama ditemukan. Dan Anda tahu masih belum dipaksa. Pangeran-pangeran Inggris, ya itu Prince Harry dan juga siapa satunya namanya? William. Sudah lama dipasang. Bahkan binatang-binatang, kesayangan di Eropa sudah dipasang. Dan Anda tahu, saudara? Ternyata, yang mengerikan adalah, saya sudah membaca beritanya dan juga lihat foto-fotonya. Sekarang ini, saudara ku, di Amerika sudah mulai akan diadakan kampanye ke sekolah-sekolah. Di seluruh Amerika. Dan Anda tahu, karena banyak orang masih ketakutan soal CIP atau RFID. Maka akhirnya sekarang di sekolah-sekolah, mereka menciptakan kampanye dan membuat sebuah tokoh, ya itu boneka yang mirip dengan CIP, tapi diberi nama Cipi. Dan Anda tahu, dibuat panggung boneka. Dari mulai anak-anak kecil di sekolah-sekolah nanti akan, oh dibuat bahwa ini lucu dan menarik. Dan kemudian pesannya adalah, jangan sampai anak-anak takut waktu dipasang CIP. Karena itu dikatakan hanya sekik waktu digigit semut. Hanya sakit sebentar. Tapi kemudian beres. Dan kemudian selesai acara itu, anak-anak diberikan pesan, beritahu orang-orang tua kalian, gak ada masalah kok untuk pasang CIP itu. Bahkan Anda tahu, kalau sampai anak-anak selesai melihat pertontonan itu, mereka diberikan souvenir dan juga permen yang bentuknya kayak CIP itu. Dan akhirnya ditantang, siapa anak-anak yang hari ini juga mau dipasang? Beberapa anak yang langsung lari dan beritahu, aku mau, aku mau. Langsung dipasang. Saudara-saudara, Anda harus tahu, kedatangan Yesus yang kedua sudah semakin singkat. Itu sebabnya, mari kita belajar. Jangan sampai kita padam, karena konsekuensinya akan tertinggal. Tertinggal dari apa? Tertinggal dalam kemajuan rohani kita. Tertinggal di dalam perlombaan iman. Bahkan yang lebih mengerikan, tertinggal pada waktu pengangkatan. Yesus pernah berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir terakhir atau tertinggal. Tetapi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar kita tidak menjadi generasi yang tertinggal. Jadi generasi yang terus maju, tidak terhentikan oleh apapun juga yang bercakap. Kata bersama-sama amin. Jangan izinkan apapun memadamkan api cinta kita. Saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman beberapa bulan yang lalu, dan itu membuat pelajaran buat saya, dan saya mengerti di dalam pelajaran berharga di dalam dunia rohani saya juga, membuat saya bangun untuk sungguh-sungguh, tidak mau izinkan apapun membuat saya padam dan tertinggal. Saya masih ingat ketika beberapa bulan yang lalu, saya diundang melayani di Melbourne, Australia. Dan Anda tahu, saya pakai sebuah pesawat airline mirip Arab, Emirates Arab, dan katanya itu sekarang adalah penerbangan yang juga cukup bagus ratingnya di antara beberapa yang lain. Dan Anda tahu, setelah dari Melbourne, pelayanan, kemudian saya terbang transit di Malaysia, di Kuala Lumpur, lalu kemudian nanti akan lanjut lagi ke Dubai, ya kan, di UAE. Nah, apa yang terjadi surahku? Dalam keadaan begitu, ketika saya transit di Kuala Lumpur, surahku, di Malaysia, saya ini surahku, ketika keluar, nah saya dalam tanda kutip, sok keminter. Dalam pengertian, saya enggak mau tanya sama petugas-petugas yang di depan, begitu turun, karena ada petugas, jam berapa pesawat akan berangkat lagi? Jam berapa harus siap di terminal ini? Anda tahu, saya enggak tanya, karena saya bilang begini, ah, ini pasti informasinya akan jelas sekali. Saya langsung jalan aja, segera ke kamar mandi dulu, restroom, lalu kemudian apa yang terjadi surahku? Saya lihat di dalam airportnya, waduh, toko-tokonya bagus-bagus, kemudian restorannya juga bagus-bagus, enak-enak surahku. Saya lihat, dan kemudian saya keliling surahku. Lalu di bagian tengah terminal yang gede, di Kuala Lumpur, saya lihat di televisinya, oh, saya lihat surahku, ini yang ketubai, jam sekian, jadi ternyata saya salah lihat. Mestinya lihat yang di sebelah screennya, saya lihat yang di sebelah screennya, saya lihat, wah, masih lama, ya tahu, lalu apa yang terjadi, saya nyantai, saya jalan-jalan, kemudian saya sempat makan, dan sebagainya. Anda tahu sudah, begitu saya mulai siap, ah, ini masih ada waktu, enggak apa-apa, balik ke terminal saya. Anda tahu, saya jalan sampai sana, saya kaget surahku. Ternyata kok sepi semua, petugasnya sudah mulai berkurang. Lah, saya lihat, tadi yang satu pesawat dengan saya, kemana semua? Dan ketika saya masuk, tanya ke gate saya, dan ternyata, oh, kamu dicari-cari dari tadi, dan ternyata Anda tahu, dari balik tempat itu terminal, saya lihat pesawat itu sudah mulai surahku, jalan. Saya berkata, boleh enggak saya kejar aja? Boleh enggak saya kejar aja? Enggak bisa. Lalu saya tanya, oh, yang pesawat yang satunya, juga sudah terlambat, pintu ditutup surahku. Anda tahu betapa hati saya, cuma untung enggak nangis surahku, amin surahku. Tapi saya, langsung saya, bagaimana dengan saya? Tidak ada lagi pesawat, ke Dubai siang ini. Loh, nah bagaimana? Ada enggak? Ada, nanti malam. Saya kaget, bedanya 8 jam surahku. Anda tahu, gara-gara saya tertinggal, saya ketemu dengan pihak, kemudian Emirates Arab surahku, airline, dan dia berkata, oh, kamu dicari tadi, triak-triakin namamu. Rupanya saya lagi asik makan surahku. Dan Anda mengerti surahku, dalam keadaan begitu, dia bilang begini, manajernya bilang, orang Arab surahku, dia bilang begini, karena kamu terlambat, kamu harus bayar denda, kalau mau naik pesawat nanti malam, ke Dubai. Wah, denda kenapa? Berapa? 700 dolar. Saya berkata kaget, kok bangal banget? Dan Anda tahu surahku, untung saya punya karunia, untuk menawar surahku. Indonesia surahku, sekali Indonesia, tetap Indonesia. Dan saya berkata, please, ini kan saya kurang, jeli informasinya, dan ini pertama kali, saya naik pesawat ini, tolonglah kali ini. Anda tahu surahku, berkali-kali dia rundingan, dengan manajer yang lain, tapi untung akhirnya, melihat satu pria, mungkin wajahnya melas, dan kasihan, dan akhirnya tidak tega, dan mereka beritahu ini, oke, untuk Bapak, kami ampuni hari ini, dan tidak bayar, tapi jangan nanti malam terlambat lagi, kalau nanti malam terlambat lagi, kami tidak mau tanggung jawab, Anda mengerti, saya sudah bertobat hari itu surahku, saya tidak kemana-mana, tak tungguin di depan terminal, saya tidak mau ketinggalan lagi, Anda mengerti, kalau ketinggalan pesawat, masih ada next flight, tapi Anda mengerti, kalau sampai dia datang kembali kedua kalinya, dan kita ternyata, api kita padam, dan tertinggal, saya cuma hanya mau katakan, biar Anda teriak-teriak, nangis air mata darah, tidak akan ada kesempatan kedua kalinya, itu sebabnya, ayo kita yang di Amerika, jangan saudara padam, hanya karena persoalan, kepergumulan, di lembah yang dalam, dan membuat kita kecewa, marah, dan putus asa, atau saat kita sedang di atas, di puncak, diberkati Tuhan, jujur saudara, tadi waktu penyembahan, sebelum firman ini, Tuhan ngomong, jangan sampai aku menyesali, anak-anakku, yang sudah aku berkati, ayo hari ini, bangkitlah gereja Tuhan, jangan sampai padam, berkobar-kobar kembali, cinta kita, tempatan yang meriantuh kemuliaan Tuhan, amin, kenapa jujur saudara, pernahkah saudara sebagai orang tua, nyesal, kok anakku tak kasih mainan ini, tak belikan mainan ini, malah ternyata, lebih asik dengan mainannya, daripada asik ngobrol dengan saya orang tuanya, pernah enggak Anda menyesal, sudah jujur ya, jangan sampai buat hati Tuhan menyesal, dulu, masih belum punya rumah, masih kontraktor, tahun itu kontraktor, kok tukang kontrak sana-sini, masih belum punya, status resmi, kalau ke gereja, enggak pernah terlambat, nyanyi pun juga, masih ingat saudara aku, waktu spesial registrasi, ala mengerti, ala peduli, saya tuh lihat dari mimbar saudara aku ya, tahun 2004 itu, itu kalau orang nyanyi itu, sekarang bagaimana, setelah kita makmur, setelah kita mapan, jangan izinkan apapun, membuat gelora api cinta kita padam, ayo, biarlah kita terus berkobar-kobar, bagi Tuhan, tempatan yang meriando kemuliaan Tuhan, amin ya, yang kedua, lihat sekali lagi ayat yang ke sembilan, Matus 25 S9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, perhatikan, apa nasihat dari 5 gadis yang bijak, kepada yang bodoh, lebih baik kamu pergi, kepada penjual minyak, dan beli di situ, perhatikan suruh, lebih baik kamu pergi, kepada penjual minyak, dan beli di situ, nah saya mau tanya suruh, berarti sebetulnya, penjual minyaknya, ada gak? ada gak? ada, buktinya, 5 gadis bodoh, akhirnya pergi jual, beli minyak kan, betul gak suruh? ya kan, waktu dia balik, mereka balik, terlambat, berarti sebetulnya, toko penjual minyaknya terbuka gak? terbuka, mereka disuruh beli, dan anda mengerti, kalau beli itu, mesti pakai apa? uang, ada harga yang dibayar, saya mau tanya, berarti kalau mereka disuruh beli, mereka punya duit gak? di kantong mereka, ada gak? ada, buktinya kan gak bilang begini, maka 5 gadis yang bodoh, berkata kepada yang bijaksana, utang dong, tidak loh suruh aku, ya kebanyakan orang Indonesia kan, kadang-kadang sukanya utang, kalau ngomong, eh baju bagus, rambutmu bagus, pokoknya muci-muci selangit, ujung-ujunya utang dong, nah itu repot suruh, 5 gadis yang bodoh, mereka punya duit loh, mereka beli, dan ternyata, terlambat, sudah tau apanya? pelajaran yang kedua, jangan takut membayar harga, jangan takut membayar harga, agar api cinta kita, terus berkobar-kobar, dan semakin berkobar-kobar, kepada Tuhan, yang berjaya teputan, yang meriah untuk kemuliaan, nama Tuhan, jadi selama ini, waktu mereka, nunggu mempelai datang, tidak datang-datang suruh aku, mereka itu suruh aku, di dompetnya, di kantongnya, ada duit, tapi mereka gak mau beli, sementara bedanya, dengan yang bijaksana, mereka beli lebih dulu, nah anda harus tau gini ya, ada dua tipe anak Tuhan, yang pertama adalah, mau bayar harga di depan, nanti di akhir, menikmati, tapi ada banyak anak Tuhan, mau enak di depan, tetapi akhirnya harus bayar harga, di belakang, suruh suruh, lima yang bijak, mau bayar harga di depan, ujungnya enak di belakang, sementara yang bodoh, mau enak di depan, ujungnya di belakang, bayar harga, dan terlalu mahal, sampai dengan air mata pun, tidak ada second chance, sudah, saudara dan saya mau milih yang mana, apakah kita, nanti ajalah, gak usah sekarang, sungguh-sungguh sama Tuhan, apa itu arah-araan, buat saya nanti malu, kayak ondel-ondel, saya mau katakan sama saudara sekalian, ambil bagian, lebih baik bayar harganya sekarang, nanti waktu dia datang kembali, sangka kalah berbunyi, bukan itu lain tapi waktu itu sudah mau gak? tiba-tiba anda sepilih 5 gadis yang bijak siap tetap menyala-nyala masuk dalam kesukaan yang besar tempatan yang meriah untuk kemuliaan saudara saya punya pepatah begini barang murah tidak bagus barang bagus tidak ucapkan bersama barang murah barang bagus tidak menurut surah anda setuju gak dengan kalimat itu? halo setuju gak? oke mungkin surah betul masa begitu pak? mari kita lihat coba buktikan apa bedanya sepatu made in Cibaduyut Bandung dengan made in Italy halo halo bedanya apa? harganya dong tentu ya kan? yang satu itali satu sepasang aja bisa beli berapa puluh pasang yang apa? coba dulu harganya beda lebih kosli lebih mahal yang itali ah saya yang penting yang murahan aja lah anda tahu jujur sepatu Cibaduyut kita tidak merendahkan made in Indonesia ya tapi made in Indonesia juga sekarang sudah mulai banyak masuk Amerika dan anda lihat beberapa produk di Amerika yang dijual kalau anda lihat belakangnya made in Indonesia tapi bedanya sudah lulus daripada QC ya kan? dari quality control dan anda tahu sudah kalau anda beli di Cibaduyut murah tapi percayalah tidak sampai lima minggu itu sepatu akan kelaparan you know ya kelaparan tapi kalau sepatu itali mahal harganya tapi anda tahu sudah sudah lima tahun pun tidak pernah kelaparan dia bahkan kita yang make yang punya jebosen melihatnya dia tetap setia dan tidak pernah lubang serah nah anda harus tahu begini ya orang Indonesia itu punya kecenderungan dua hal soal harga pertama paling suka gratis disini tidak ada amens betul apa betul lebih enak mana beli di betani cafe atau gratis dari gereja halo lebih enak mana iya kan saudara iya kan saudara anda beli sesuatu dengan bayar atau gratis halo lebih enak mana jujur dan anda harus tahu gini bukan cuma suka gratisan walaupun mau bayar kita ini ya punya ternyata punya DNA orang Indonesia paling pinter nawar saya itu masih ingat waktu tahun 99 ke Israel bawa rombongan dari Indonesia dari Jakarta dan dari Surabaya anda tahu ada satu AI-AI dari kapasan Surabaya anda mengerti ini ibu-ibu taji-taji pinter nawar bayangin Surabaya barang harga berapapun dari yang 5 dolar 50 dolar sampai figura yang gambar Yesus lasaper dari perak semua sampai waktu itu masih tahun 99 masih 100 dolar lebih 125 dolar kalau sekarang katanya sudah 600 dolar peraknya mahal anda tahu Surabaya itu biar harga 100 dolar sama taji satu ini ditawar berapa 1 dolar sampai penjualnya Surabaya wajahnya udah merah bayangin harga 5 dolar ditawar 1 dolar harga 50 dolar ditawar 1 dolar dan anda tahu kita orang Indonesia kan bahasa Jerman kunonya sambil nawar sambil pinter ngedak duyuno ngedak nah nanti kan pura-pura apa 1 dolar 1 dolar nggak mau ya sudah tinggal jalan ya kan jalan kan padal apa nunggu supaya apa dipanggil kok ngerti semua pintar semua pengalaman dan kemudian karena sudah jalan sekian lama nggak dipanggil-panggil mulai apa puter lagi di depan tokonya di depan penjualnya pura-pura lagi lihat-lihat sampai kelirik kok nggak dipanggil-panggil itulah kita Indonesia hidup Indonesia lho pak apa saya kita nggak boleh nawar jangan kan suruh saya juga sampai sekarang suka nawar kok tapi ke Tuhan jangan suka menawar-nawar dengan Tuhan amin memang keselamatan dalam Yesus gratis anugerah karena memang terlalu mahal dan kita tidak bisa bayar dia beri cuma-cuma tapi bukankah ikut Yesus kita harus berani bayar harga Yesus berkata barang siapa mau ikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari itulah bayar harga makanya Yesus berkata Yesus berkata bahwa karena kalau ada orang karena nama Yesus meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki saudaranya perempuan bapaknya atau ibunya anak-anak atau ladangnya demi Yesus janji Tuhan mereka akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal teputan yang merianto kemuliaan nama Tuhan amin pertanyaannya sekarang saudara mau bayar harga enggak nanti araan hari Rabu ini tanggal 27 mungkin saudara kadang-kadang berkening dengan Tuhan Tuhan dingin loh Tuhan Tuhan banyak alasan anda ingat Yesus pernah buat perumpamaan orang-orang yang diundang ke perjauhan kawin waktu sesiap dipanggil sama pegawinnya ayo pesta sudah siap banyak alasan banyak alasan saudara saya mau beritahu ikut Tuhan jangan suka menawar dengan Tuhan ikut Tuhan yes sir aku siap eh teputan yang merianto kemuliaan kata bersama saya saya mau bayar harga dua tiga itu jujur ya saya pernah denger kesaksian dari salah seorang lakilnya Bu Iin di Mahanain waktu saya pas koba dan saya diberitahu waktu dijemput dari Jakarta menuju Bekasi Pak mohon maaf beberapa pengurus inti tidak hadir kenapa karena tadi jam 2 pagi subuh ada anak dari seorang pengurus di Mahanain yang tinggal di Kelapa Gading namanya Ricky mati terbakar ketika rumahnya terbakar saya kaget saya pilih Tuhan nyampein apa saya masih ingat Tuhan suruh saya sampaikan lebih dari pemenang dan Anda tahu saya dengar kesaksian Bu Iin dia berkata begini ketika dia dengar anaknya sendiri karena Bu Iin lagi ada di Bekasi karena Sabtu pagi sudah ada kebaktian jam 7 pagi sementara anaknya masih di Kelapa Gading dengan suaminya dengan ayahnya dari pada anaknya dan juga pembantunya tiba-tiba ini anak lihat ada api di rumahnya kebakaran apa yang dia lakukan dia teriak ada api ada api dia bangunkan ayahnya dia bangunkan pembantunya supaya apa mereka nyelamatkan diri sementara ketika dia ini anak teriak-teriak begitu dia sendiri terlambat api sudah bergobar dan itu sudah ibunya Bu Iin sampai detik terakhir telepon-teleponnya dengan anaknya dan Anda tahu Bu Iin sudah tidak berdaya buat apa-apa dia cuma bilang kamu kuat ya dia bilang mama saya gak takut saya siap Tuhan Yesus menjemput saya dan tiba-tiba kalimat terakhir itu anak sudah pingsan kena sudah kena asap dan sebagainya dan perjalanan menuju ke sana Bu Iin berkata begini Iblis apapun yang kau coba lakukan itu tidak akan pernah bisa menghentikan aku berlari untuk menyenangkan dan melayani Tuhanku dan Rajaku tepukannya Anda tahu sampai di depan rumah di Kelabak Gading pemadam bersepulang akhirnya dia minta supaya bisa masuk dan dikuatnya dia naik ke atas dia lihat anaknya sudah langsung jujur dia berkata kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan dia pasti sudah lama tinggalkan Tuhan kecewa dan marah dengan Tuhan tapi dia berkata ketika anaknya diizinkan mati seperti itu dia malah tuntut balik Iblis dia minta jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan Yesus dan Anda tahu surah akhirnya katanya di rumah sakit beberapa hamba-hamba Tuhan datang dan mereka dapat penglihatan ini anak disambut Yesus dan berkata aku senang aku senang di surga aku bahagia di sini dan akhirnya semua keluarganya dengan sukacita merelakan dan Anda tahu akhirnya dia dikuburkan bukan sebagai kuburan ratapan tangisan tapi sebagai seorang martir yang hidup sampai terakhir untuk Yesus tempatan yang meriah atau kemeriah kita belum sampai menjujurkan darah kita belum sampai korban sampai hal-hal yang sangat menyakitkan kita tapi kita seringkali suka berkening dengan Tuhan Tuhan kalau bisa begini dong kalau bisa begini dan kita paksa Tuhan ikut kita mari kita belajar kenal hati Tuhan waktu saya ketemu Pak Ahok wakuk DKI dia berkata pendeta kalaupun saya harus mati demi menegakkan konstitusi negara Indonesia saya siap bahkan istri saya pun sudah tahu persis dimana saya harus dikuburkan dan di nisan saya pun istri saya sudah tahu persis tulisan apa dan ada tahu tulisannya adalah apa dia besan sama istrinya cuplik ayat pendek dari Rasul Paulus karena hidup bagiku adalah Kristus mati adalah keuntungan pebutan yang meriah kalau kita takut bayar harga kita merasa ngeri ujung-ujungnya kita akan tertinggal dan Anda tahu dibutuhkan kesediaan sekarang juga jangan tunggu lagi mau bayar harga nanti aja berapa tahun lagi tidak sekarang kata bersama saya sekarang juga dua tiga sebelum terlambat kenapa banyak orang maunya sukses tapi suka tawar-menawar dengan Tuhan mau dipakai Tuhan tapi suka tawar-menawar dengan Tuhan suatu hari di Surabaya ada seorang ibu pergi ke sebuah jalan yang banyak orang jual buah yang jual buah ternyata orang Madura dan dia lihat ada salam saya masih ingat beberapa yang lalu waktu saya mau balik ke Amerika istri saya juga bawa ini salam saya suka aja bawa saya bawa dua kilo tapi ternyata karena harus transit pelayanan dua hari di Taiwan di Tsumli City rupanya di hari terakhir saya kaget kamar hotel kok bawa apa ini saya coba ternyata saya buka koper isi salak sudah basi suraku jadi mohon maaf saya tidak bisa memberi surah perjamuan salak suraku maksud saya mau bagikan jemaat dua kilo kan lumayan minimal satu potong satu potong lumayan karena disini salak tidak ada tapi ibu ini berkata pak berapa salak satu kilo lalu orang penjual salaknya orang madura aduh ini satu kilo harganya 30 ribu rupiah salah begini satu kilo 30 ribu rupiah mahal banget salah kecil-kecil gini pak kecil-kecil seopil-opil harganya begitu mahal orang maduranya jual marah lebih baik salah saya kecil seopil-opil daripada sampean opilnya salah-salak jangan menawar dengan Tuhan apapun yang Tuhan perintahkan mungkin sudah berkata nanti dululah dinginlah no lakukan sekarang juga dan lihat Tuhan akan bela kita dengan cara yang aja tempatan yang merianto kemuliaan Tuhan amin saya saya jujur ya saya pernah ketemu dengan seorang yang hobinya bola sepak bola saya ini tidak terlalu hobi sepak bola mohon maaf jadi jangan paksa saya untuk Manchester United dan sebagainya bagi saya mancing lebih happy saya bola gak terlalu suka kenapa ya mohon maaf ini prinsip saya tapi saya tidak memaksa sudah ya karena menurut saya sepak bola itu adalah pertandingan yang orang bodo kenapa satu bola direbutkan 22 orang pemain betul kan 11-11 kan betul gak ya betul ya 11-11 ya 2 ke 11 sama ini 22 satu bola direbutkan 22 orang dan yang lucu mestinya kan daripada orang itu orang-orang kaya-kaya kan lah ngapain satu bola direbutkan 22 orang beli bola sendiri-siri bawa ke lapangan enak satu loh direbut dan anda tahu ternyata bukan cuma itu ternyata anda tahu sudah direbut lari udah dapet bolanya di kakinya mestinya kan yang betul kan pegang bawa pulang malah ditendang kasihkan temannya lagi jadi menurut saya jangan sudah tapi gini teman ini apa bedanya pemain sepak bola Indonesia dengan bangsa-bangsa pemain sepak bola Indonesia rata-rata begini kalau mau bertanding baru latihan latihan kebut semalam tapi kalau lagi tidak bertanding lama gak mau latihan malesnya bukan gak mau bayar harga beda dengan pemain-pemain Eropa pertandingan masih jauh mereka disiplin bayar harga tidak terlambat mereka betul-betul disiplin itu bedanya makanya sudah katanya satu hari pemain sepak bola dunia kumpul lalu dari kesebelasan Inggris David Beckham berdoa kepada Tuhan Tuhan kapan kah kesebelasan Inggris jadi juara dunia Tuhan pun menjawab dari syurga dua tahun lagi wah David nangis kok masih lama dua tahun lagi dari Portugal Ronaldo pun berdoa kapan kah Portugal jadi juara dunia sepak bola Tuhan Tuhan menjawab sebulu tahun lagi Ronaldo pun nangis terisak-isak sambil keluar ingusnya sepuluh tahun lagi masih lama Tuhan lalu dari Korea Selatan Pak Jinsuk dia berdoa kapan kah Korea Selatan jadi juga sebelasan juara dunia Tuhan Tuhan menjawab dua puluh tahun lagi Pak Jinsuk gulung-gulung sambil nangis merau-merau masih lama dua puluh tahun lagi terakhir Bambang Pamungkas dari PSSI Indonesia lalu dia berdoa kapan kah Indonesia PSSI bisa jadi juara dunia Tuhan maka Tuhan menangis merau-merau yang nangis Tuhan tidak tekan jawabnya bayar harga sekarang sebelum terlambat lalu kita berdoa ampuni Tuhan seringkali api cinta kami mudah padam oleh situasi dan sekitar kami itu sebabnya mulai hari ini Tuhan kami tidak mau izinkan api kami padam oleh apapun juga Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami takut dan suka menunda-nunda membayar harga untuk kebaktian saja seringkali kami masih tawar-menawar dengan Tuhan hari ini Tuhan kami mau berkata datanglah kerajaan jadilah kehendakmu atas hidup kami kami tidak mau ulangi kebodohan daripada lima gadis yang bodoh tapi kami mau bangkit sebagai tentara Tuhan mempelai Tuhan yang tidak pernah padam api cintanya yang suju teputan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan lebih meriah lagi katakan haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati